Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya guys Disini kita akan membahas alur cerita Manhua Manhua Mangga Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini Walaupun hanya 5 ribu sebulan Tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini Kalian bisa sawer, link sawer ya ada di deskripsi Terima kasih banyak Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di hari yang sama selama 100 ribu tahun Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya Atau kamu mencari lanjutan dari part ini Kamu bisa cek playlist di deskripsi Terima kasih Di part sebelumnya diperlihatkan Bahwa beda dari dari kecapi Disana berkata Untuk kali ini kita akan melanjutkannya Ke kekuatan seni bela diri Jadi kita langsung masuk ke part selanjutnya Di part selanjutnya terlihat bahwa sudah memasuki kompetisi bela diri Seketika itu juga pun ketua sekte Beiling pun maju Hei aku Ziao Hanyu Dari sekte Beiling Mewakili sekte Yaozu Aku yang maju Kamu membunuh wakilku Ketua sekte Beiling kemarin Hari ini Aku datang untuk membunuhmu Ia berkata kepada Tetua Long yang membunuh wakil ketuanya Lalu Lin Yue berkata Tetua Long Orang ini sudah hidup terlalu lama Tetua Long Ya Mengerti tuan Tetua Long pun maju disana Ayo kita selesaikan Ketika itu ia pun melongoncat ke atas Menghindari pukulan Tetua Long Seketika ketua sekte Beiling pun mengeluarkan jurusnya Yang bernama Sonic penghancur hati Hiat Tetua Long hanya melihatnya Hehehe Serangan seperti ini Tidak perlu dihindari olehku Apa? Menahan Sonic penghancur hati Dengan langsung cari mati namanya Mereka semua pun kaget Hehehe Dasar idiot Setelah ledakan itu berhasil dilewati Tetua Long tidak terluka sama sekali Disana berdiri dengan gagahnya Didi Didi Dia kuat sekali Sudah terlambat kamu mengatakannya Tetua Long mengeprekan pedangnya ke tanah Mereka semua pun tercengang Apa? Niat pedang alam ketiadaan Angin pedang level 2 tak puncak Satu tingkatan di atas dengan janci Siapa dia sebenarnya? Ku kuat sekali Zia Kuang San berkata Zia Bing Cepat suruh dia berhenti Cepat Itu kan orang-orangmu Suruh dia berhenti Kompetisi seni bela diri Mati hidup sudah ditakdirkan Tidak ada orang lagi yang boleh kucampur Dan terlihatlah Ketua Sekte Beling terlihat Disana tercengang menemui ajalnya Dengan jurus dari Tetua Long Dia pun sempat berpikir disana Mengapa hidup sesingkat ini Jika saja aku tidak melawannya Hal ini tidak terjadi Lalu terlihat disana Dia pun terguling-guling Ambruk Tercengang-tercengang Terjengkal-jengkal Dia pun Is dead Di depan hadapan Tetua Long Mereka semua pun bingung Zia Hanyu Zia Hanyu mati Sialan Kata Zia Kuang San Zia Kuang San malah berkata Dan berdiri Eh Zia Bing Keluar sekarang juga Aku akan melawanmu Dalam pemikiran dia Dia berpikir Ah aku tidak boleh Melawan Lin Yue Dan kerabatnya Mendingan aku Lawan Zia Bingnya saja Eh Zia Bing Maju sini kamu Zia Bing pun berkata Tuhan Lin Aku Aku bukan lawannya Tapi Lin Yue berkata Tenang saja Sini mendekat kepada aku Aku bisikin Cara untuk mengalahkannya deh Sekte Yauzu itu memiliki Dua jurus besar Semuanya berhubungan dengan api Pertama jurus api murni langit Barulah dilanjutkan Dengan jurus api asing langit Pokoknya kamu bermainnya Putar-putar aja Antara dua jurus itu Asalkan kamu mengerti poin ini Pasti akan menang Eh benarkah Tuhan Iya coba saja Lalu disana Memunculkan keberaniannya Zia Bing melawan Zia Kuang San Hei adik pupukku Yang baik Siapa suruh kamu mengundang Begitu banyak orang hebat Jadi aku menantangmu deh Kamu akan mati Lalu disana juga Kuang San Mengeluarkan jurusnya Hei ya Zia Bing mengeluarkan jurusnya juga Ya kalau begitu aku menggunakan Jurus api murni langit Yang bagian depan Seharusnya bisa menahan Api jurus langit bagian belakang miliknya Lalu Zia Kuang San berkata Hei tak menyangka ya Kamu berani menyerang langsung Sudah lupa ya pencapaian ku itu Lebih tinggi satu tingkat darimu tau Terlihat ledakan sangat dasyat disana Antara Zia Bing dan juga Zia Kuang San Tapi Zia Kuang San terlihat terdesak Kenapa ini Jurusku Alah melemah Hampir 30% jurusku melemah Ini mustahil Terpentahlah Zia Kuang San dari sana Zia Bing pun hanya berkata Kamu kalah Tunggu saja ya Dan dia mulutnya bucat-bucat berdarah Mengeluarkan darah Zia Bing pun balik lagi ke liniwe Terima kasih Arah hantuan ya Aku jadi menang Mantap Zia Kuang San yang melihat hal itu pun Dia berpikir Sialan Lagi-lagi dia ya Dia dalang dibalik semua ini Bida dari lukisan berkata disana Tidak tahu apakah masih ada yang mau lanjutin Atau tidak ini Apakah ada yang mau maju Namun disana sepertinya tidak ada yang mau maju Keheningan pun menyelimuti Lalu ketika ia berbicara lagi Ya kalau begitu sih Kita lanjut ke kompetisi terakhir ya Kompetisi senjata Ya keluarkan hadiahnya Ingin mendapatkan dua benda pusaka ini Tiga sekte harus saling bertarung Demi keadilan dalam merebut hanya boleh satu orang dari tiga sekte ini yang bertindak Dan yang maju Sekarang mulai Terlihat disana dua benda pusaka Semua orang pun terkaget-kaget disana Ini Tungku Sengkin Dan Pedang Zuanmu Lalu ketika kita diperhatikan oleh kakek-kakek Pedang Zuanmu adalah harta milik klan pedang Kalahkan klan pedang terlebih dahulu Baru merebutnya Ternyata kakek-kakek tersebut dari klan pedang Lalu Xia Bing berkata Empat pedang sakti klan pedang Kenapa bisa berada di sekte Feng Yu ya Li Niwe menjelaskan 150 tahun yang lalu Delapan sekte berperang Karena Kaisar Buddha IX ingin mendirikan istana Wanfo Pedang Zuanmu ini Dan Tungku Sengking pun Menghilang pada saat itu Tiba-tiba jatuh ke tangan sekte Feng Yu ini Tapi kekuatan sekte Feng Yu tidak besar Dan karena itulah Ia mengadakan kompetisi ini Bagi yang menang akan memiliki benda tersebut Lalu Tetualong berkata Tuan Apa kita perlu turun tangan ini Tidak perlu terburu-buru Biarkan sekte Nanggong dulu yang berturun tangan Terlihat dari sana Aku Nanggong Jian Datang menantangmu Dari suku Nanggong Ketika dipukulah wajahnya hingga bucat dan berdarah Sariawanlah ia disana Eh mau menantang tetua klan pedang kami Kalahkan aku terlebih dahulu Ternyata kakek-kakek pedang itu pun punya bawahan lagi dong Bawahannya berkata Siapa lagi? Aku Jian Suang Dari klan pedang Disini menerima tantangan dari para master sekte lain Nanggong Li sepertinya mengenalnya Apa? Jian Suang? Yang memiliki julukan orang di bawah kaisar pedang kecil Dia hebat Hebat sekali Tidak mudah menghadapinya Nanggong Li berdiri Oh kalau begitu pedang Zuan Wu awalnya adalah benda klan kalian kan Klan pedang Kalau begitu sekte Nanggong tidak akan menjadi orang yang merebut benda pusaka itu Biarlah benda pusaka itu jatuh ke tangan kalian Itu memang milik kalian Pedang Zuan Wu Pedang Zuan Wu milikmu Dan aku akan mendapatkan Tunku Seng King Kita tidak saling membunuh Apakah kamu setuju? Boleh lah Kata Jian Chen disana Lalu terlihat Nanggong King disana mengampiri Tunku Seng Kingnya Baik Tunku Seng King sekarang menjadi milik Nanggong ya Sekte Nanggong Berharap bidadari lukisan dan bidadari kecapi Untuk mengumumkannya Hehehe Baik Aku akan mengumumkannya Tunku Seng King ini Dan pedang Zuan itu Aku tidak setuju Kata Xiang Bing Nanggong Li pun kesal Iaah bocah bodoh Lalu memakai jurus penekanannya Aku tidak bisa bergerak Juga tidak bisa mengeluarkan suara Bagaimana ini? Kata Zia Bing Hehehe Ayo Sudah lanjutkan Tidak ada yang tidak setuju lagi Ayo beda dari lukisan Silahkan mengumumkan lagi Beda dari lukisan pun mengumumkan lagi Baiklah Tunku Seng King ini menjadi milik Sekte Nanggong Tunggu 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 Perwakilan dari Sekte Yauzu Lin Yui menantang semua orang yang ada disini Hah? Apa maksudnya? Menantang semua orang yang ada disini? Kamu cari mati ya Benarkah? Jian Suang Ada yang cari mati ini Kabulkan permintaannya Jian Suang Baik Hei ingat Orang yang membunuhmu bernama Jian Suang Dari Clan Pedang Terlihat beda dari kecapi Dan juga beda dari lukisan Berkata mereka Sayang sekali ya Adik Baru saja Susah payah mendapatkan Master yang memiliki teknik kecapi di atasmu Iya Sangat disayangkan Dia sebenarnya juga tidak perlu pergi mencari mati Yah Begitulah Terlihat disana Lin Yui biasa saja Hah Aku baru berhasil menguasai teknik ini nih Kamu beruntung loh Menjadi orang pertama yang bisa merasakan teknik serangan ini Disana terlihat Dimensi pun retak Jurus apa ini? Sampai dimensi pun retak 8 Kitab Taiksu Perwujudan Naga Semua orang kaget Makhluk Makhluk apa itu? Keluar Hanya tahap koredores Kenapa bisa membangkitkan makhluk seperti ini? Eh Hentikan tolong Hentikan Hentikan sekarang juga Kata Jian Chen disana Lalu terlihat disana Jian Suang menjadi ayam geprek dong Tanpa tersisa tulang maupun tubuhnya Bahkan pedangnya pun berpletot-pletot disana Astaga Dia telah menjadi ayam geprek bensu Mereka semua pun terheran-heran Jian Suan Jian Suan telah mati Lalu Lin Yui berkata Tungku Seng King ini milikku Bukan Tidak ada yang berani melawan Disana terlihat Nang Gong Kin Bersujud di hadapan Lin Yui Iya Iya Jangan-jangan bunuh aku ya Ini milikmu kok Iya Aku tahu Ya sudah Pergilah kalau begitu Nang Gong Kin Setelah itu Lin Yui pun berkata lagi Nang Gong Li Tungku Seng King ini milikku Kamu masih ada yang ingin dikatakan tidak Atau kamu setuju Disana terlihat Nang Gong Lin pun pucat mukanya Seperti nahan berak tiga hari Tidak Tidak ada yang ingin dikatakan kok Itu milik Tuan Lin Yui kok Iya Lalu terlihat beda dari lukisan Dan juga beda dari kecapi Ah Nang Gong Li sudah ketakutan seperti itu Mukanya seperti orang nahan berak Kuat sekali Tuan Lin ini ya Iya benar Tidak pernah aku mendengar Ada seorang yang hebat itu di selatan Lalu terlihat disana Lin Yui mengampiri pedang Zuan Wu Disana berteriaklah Jian Chen Itu adalah pedang milik klan pedang kami Yah Kalau berani Ambil aja pedang ini kesini Mari kita buktikan Namun Jian Chen pun sepertinya tidak berani Anak buahnya berkata Kaisar pedang kecil Hati-hati ya Serangannya mematikan Yah Aku juga tidak bisa menahan serangannya tadi itu Aku juga tidak gila Lalu Lin Yui mendapatkan pedang Zuan Wu juga Jika aku bilang aku sekarang hanya menggunakan teknik pedang melawanmu Jian Chen Apakah kamu berani menyerangku Tenang saja Hanya teknik pedangku doang Terlihat disana Bersemangatlah Jian Chen Mantap Cukup berani Jika kamu hanya mengandalkan teknik pedang Aku Jian Chen Jian Chen pun langsung menghampiri Lin Yui Lin Yui disana hanya diam diri Dan berkata kepada Jian Qi R Jian Chi R Lihat ini baik-baik teknik pedang Zuan Wu ini Lalu seketika Jian Chen pun meluarkan teknik pedangnya Hei beraninya ya menyentuh pedang pusaka klan pedang milik kami Mati sana Lin Yui hanya berkata Dari mana pedang Qinglong ini berasal Kamu tahu kan Kamu sudah pasti tahu ini pedang siapa Jian Chen pun khawatir Kok dia mengetahui hal semuanya ya Siapa kamu sebenarnya Ya pedang Qinglong ini sebenarnya milik Jian Ling Tian Ayah dari Jian Chi R yang dibunuh Kenapa dia bisa mengetahui rahasia klan pedang Hehehe Kamu tidak pantas mengetahuinya kok Energi pedang Zuan Wu Serang sekarang juga Terlihat energi pedang tersebut pun Memukuli Jian Chen sampai babak belur Dan dia pun terkapar di hadapan Lin Yui seketika Lin Yui hanya berkata Pedang Zuan Wu ini milikku sekarang Semua murid dari klan pedang pun terlihat marah Eh enak saja pendekar Kaiser Cilik lihatlah Ayo kita rebut kembali pedang Zuan Wu kita Bunuh dia Namun beda dari kecapi berkata Kurang ajar ya kalian semua ya Memakai teknik jurusnya Dan bucat-bucatlah semuanya murid dari klan pedang itu Dan disini kita diperlihatkan oleh kakek-kakek Beda dari kecapi Jangan salah paham Kami klan pedang mengundurkan diri dari kompetensi Feng Yu Iya kan mengundurkan diri kok benar Terlihat sudah kena mental lah klan pedang disana Sampai kakek klan pedang pun mengundurkan diri disana Lalu beda dari kecapi berkata Yah baiklah sampai jumpa Lalu murid dari klan pedang disana menghampiri tubuh dari Jian Chen Kekaisar pedang kecil Kamu tidak mati kan Hanya pingsan saja Aku benar gak Untung saja Eh dia masih hidup Jian Chen masih hidup Beda dari kecapi Beda dari lukisan Kami juga pamit dulu ya Sekte Nanggong ya Dan Nanggong Li pun pergi juga disana Lalu Xiaobing berkata Wah selamat tuan Kali ini semua mengandalkan tuan Mingyu hanya berkata Ya iyalah aku sudah katakan Tuan melakukan apa saja yang dia janjikan kok Terlihat disana Beda dari kecapi Beda dari lukisan Satu persatu Pesaing sudah mengundurkan diri Selama tuan Lin mendapatkan dua bunda pusaka sendirian Benar-benar Kader jenius nomor satu Wilayah selatan Pasti kaisar pedang kecil Jian Chen Sudah terpengaruh kultifasinya Dan tidak bisa naik tahap lagi Sudah cacat dia Lin Yue berkata Kultifator pedang harus memiliki niat polos Kaisar pedang kecil Jian Chen Sebelum berjumpa denganku Sudah terpengaruh Hatinya sudah kacau Niatnya sudah kacau Seumur hidup ini Tidak akan bisa dia mencapai puncak kultifasi Beda dari lukisan berkata lagi Tiga kakakku berkata Tuan ini sudah mengetahui tadi ada yang salah dengan arak jisuh ya Tuan Jika tidak keberatan apakah ingin minum arak Apakah tuan ada waktu untuk mencicipi arak jisuh yang baru Ada gadis cantik banyak Ditambah lagi arak yang enak Tentu saja aku bersedia kok Untuk minum Tidak hanya untuk minum Aku juga bersedia untuk ike-ike kimoci kok Ayo pergi Terlihat disana Lin Wei sudah pergi membawa sekte Wang Jian dan juga Xia Bing Disana para bidadari menunjukkan jalannya Tiga bidadari tersebut menunjukkan arahnya Mereka pun menghilang seketika di hadapan mereka Eh, eh, ada apa? Ada apa ini? Dimana orangnya? Iya ya? Kenapa? Dalam sekejap mata sudah menghilang Apakah kita perlu mencarinya? Tidak perlu mencarinya kok Sebenarnya kita sudah berada dalam lukisan Su Feng Lukisan ini bernama Alam Mimpi Merupakan senjata terhebatnya Orang yang terkurung di dalamnya sama sekali tidak akan bisa keluar Jadi sebenarnya kita sedang berada di lukisan sekarang Hah? Disini tidak ada aura membunuh Sepertinya tidak ada niatan membunuh ya dia Yah, bintar Dalam lima bidadari Feng Yu ini Paling hebat adalah Yao Ge Bidadari arak Dia paling suka membuat rintangan untuk orang lain Ya sudah lah Kalau sudah terlanjur begini Ayo yuk Lukisan ini begitu cantik juga kok Sangat disayangkan jika tidak dinikmatinya Ayo kita jalan-jalan dulu Jan C.R menunjuk ke satu tempat Tuan, lihat di sana Ada gazebo Ayo pergi ke sana Terlihat di dalam gazebo itu ada catur Cina Di sana Lin Yue melihatnya dan Ming Yue melihatnya juga Ya, ini susunan catur mati Bidak putih sudah menguasainya Tidak peduli bagaimana bidak hitam bergerak juga tidak ada gunanya Pasti kalah oleh bidak putih Keluar saja kamu dari sini Terlihat ada seorang yang keluar dari sana Dia adalah Tian Xin'er Bidadari catur Dia berkata Sama seperti yang dikatakan dua kakakku ya Tuan Lin adalah pria yang hebat di wilayah selatan Terima kasih ya atas pujiannya Tuan Lin kalau boleh tahu kamu mengenalku Ya tentu saja Hanya bida dari catur saja yang bisa menyusahkan susunan catur untuk menyusahkanku kan Tuan Lin Kamu sudah mengetahui susunan caturku ini ya Apakah boleh mencoba untuk menyelesaikannya Mari kita main Ri Wuhan di sana berteriak Ih bagaimana mainnya Bidak putih sudah jelas-jelas pasti menang Bidak hitam pasti kalah Ini adalah jebakan Iya benar Tuan Jangan Tuan Iya Bidak hitam tidak ada kesempatan menang Dua adik ini tenang saja Meskipun Lin ini kalah Kalian hanya terjebak di sini selama belasan tahun saja kok Selanjutnya kalian akan bebas kok Eh enak saja Kamu cari mati ya Kata Tetualong Oh begitu Tetualong pun dilempar oleh bidak catur di sana Namun bisa menangkisnya Eh wanita jalang Tolong Kurang ajar kamu Tapi kali ini Lin Wei bisa menangkap bidak catur tersebut Apa Kamu Tanganmu cepat sekali Tuan Lin Sudahlah Sudahlah Aku tahu Kalian kakak adik Paling suka membuat rintangan untuk orang lain Sini aku coba dulu Ayo kita main Aku pakai bidak hitam Tidak apa-apa lah Dan Itulah part kali ini Terima kasih kalian yang sudah menonton dari part 1 hingga sekarang Dadah semuanya Kita lanjut di lain waktu Bye bye Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini Dan juga terus men-support channel ini Terima kasih banyak Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax